Hai guys, balik lagi di channel Kevin Gaming dan di video ini gue akan jalan-jalan sore sambil gue mereview spion baru dan settingan baru dari motor gue Oke guys, jadi kali ini gue startnya dari jalan Jenderal Sudirman ya guys atau jalan Siliwangi ini guys karena tadi sebenernya gue sudah record dari arteri ya sudah soalnya itu ya guys, tapi karena jalanannya agak bumpy jadi untuk kameranya agak ikut bumpy juga guys karena kalau gue bawa kecepatan agak tinggi itu kameranya juga ikut gak stabil ya guys, karena mengikuti badan gue guys Oke, jadi untuk spion ini gue menggunakan spion Honda PCX 150 atau 160 guys kalau Vario yang baru itu spionnya juga sama seperti ini ya guys dan untuk spionnya ini harganya sekitar Rp60.000-Rp70.000an guys di online shop dan ini gue beli dari Honda Cekareng langsung ya guys di house shop dan untuk spion ini itu tidak PNP ya guys jadi kalian perlu mengganti drat bawahnya itu guys karena untuk dratnya ini drat terbalik ya guys jadi kalau kalian menggunakan yang ori itu nanti untuk dratnya kalian tidak bisa gunakan yang lama ya guys karena untuk dratnya itu drat terbalik guys atau yang ngencenginnya ke kiri guys dan setelah gue menggunakan spion ini kurang lebih sekitar 2-3 minggu itu untuk bayangannya menurut gue lebih lebar ya guys atau lebih keluar dari motornya guys karena untuk spion yang sebelumnya itu untuk penglihatan ke belakangnya menurut gue kurang ya guys oke ini gue skip saja karena untuk abang isunya tadi lumayan lama ya guys dan yang paling kerasa itu ketika menyelap nyelip itu sedikit lebih susah ya guys karena untuk spionnya ini juga lebih lebar atau lebih keluar daripada stangnya guys tapi untuk model ini menurut gue lebih keren daripada yang sebelumnya guys karena yang sebelumnya itu bentuknya sedikit agak lonjong-lonjong gitu ya guys kalau ini kan sedikit lebih menyiku-nyiku jadi gue lebih suka dan untuk gagang spionnya ini juga sudah gue stiker ya guys dengan karbon 5D ini yang gue pasang sendiri kemarin tapi untuk hasilnya kurang maksimal ya guys karena lumayan susah guys pasang untuk stiker di gagang spion guys terutama di bagian bawahnya itu ya guys kadang bisa buka-buka gitu guys dan untuk settingan baru yang gue maksud itu adalah settingan dari CVT ya guys untuk CVT ini kemarin gue sudah servis guys dan untuk polinya sudah diderajat ulang ya guys tapi untuk derajatnya itu derajat standar guys karena gue tidak mau terlalu menyiksa mesinnya ya guys karena jika derajatnya gue kecilin itu nanti untuk top speednya memang lebih tinggi tapi nanti untuk performanya juga akan berubah ya guys bahkan bisa jadi tidak enak guys karena gue tidak ganti roller dan kawan-kawannya ya guys untuk jalan siliwang ini kalau jam segini rame ya guys padahal ini belum jam pulang kantor atau pulang kerja guys ini gue ambil kiri saja ini baru sekitar jam setengah 4 atau jam 15.45an ya guys kalau gak salah untuk spion ini menurut gue lebih cocok ya guys di motor vario ini daripada spion sebelumnya guys karena untuk spion sebelumnya modelnya menurut gue kurang saja guys kalau di foto dari depan gitu guys atau dilihat dari depan oke karena gue hanya ingin manasin motor dan jalan-jalan santai saja jadi gue lewat jalan yang sepi saja ya guys karena untuk jalan indera pasal dan siliwang itu pasti akan rame guys jika jam segini guys mobil depan gue ini agak pelan ini guys jadi nanti kalau ada kesempatan pasti gue selip guys dan setelah gue servis untuk CVT-nya itu sekarang untuk akselerasinya jadi lebih cepat dan lebih bertanaga ya guys daripada sebelumnya guys karena sebelumnya itu untuk fan belt-nya itu nyangkut di lubang yang dibentuk oleh pulley-nya itu ya guys jadi untuk tenaganya gak bisa sampai atas guys atau jika sudah guys 3x4 itu untuk tenaganya kosong ya guys atau tidak ada tenaga lagi guys menurut gue walaupun untuk top speed-nya masih sama sih guys masih bisa sampai 110 karena ini ada limiternya guys dan untuk bensin ini gue menggunakan Pertamax 92 ya guys atau Pertamax yang biru guys karena jika gue kasih Pertalet nanti untuk gas-nya akan lebih dalam dan Pertamax sebuah sekarang harganya sangat mahal guys sekitar Rp19.000 per liter guys jadi gue gunakan yang tengah-tengah saja guys untuk bensin motor ini untuk band gue menggunakan Michelin City Grip Pro depan belakang ya guys ukuran 80-90 dan 90-90 karena menurut gue untuk perpaduan antara kedua band itu menurut pakan perpaduan band yang paling bagus ya guys atau paling oke menurut gue jadi gue tidak lebarin atau gue kecilin ya guys untuk rodanya guys untuk spek mesinnya standard ya guys untuk blok mesinnya tidak diganti hanya gue ganti untuk kampas gandanya aja guys gue ini pakai punya NMAX guys supaya nggak geretek ya guys karena ini khasnya Vario itu kalau yang generasi ini sampai generasi yang 150 baru itu sepertinya masih geretek ya guys jika kalian masih menggunakan kampas ganda aslinya guys untuk kampas gandanya ini harganya main lumayan mahal guys karena gue belinya 1 set ya guys dan yang paling ngerasa setelah gue ganti Spion ini untuk penglihatan ke belakangnya jadi lebih keluar dan kalau nyelip-nyelip itu jadi lebih susah ya guys karena ini lebih lebar juga guys oke sekarang gue sudah di jalan kokosana nih guys dan jalanannya ini agak sepi jadi gue bawa santai aja guys 60-70 karena untuk bensin sekarang juga cukup mahal ya guys kalian tahu sendiri untuk harganya berapa jadi gue bawa santai aja guys 60-70 supaya bensinnya tidak terlalu boros guys oh iya guys untuk rumah dari Spionnya itu kemarin harganya lumayan mahal ya guys jika kalian beli barunya guys dan kebetulan gue dapat yang pekasan dari copotan Spion PCX juga guys jadi harganya lumayan murah ya guys gue dapat Dratnya itu bersama dengan Spionnya jadi gue punya cadangan 2 Spion ini lagi ya guys jadinya guys kemarin gak tahu ya guys kalau Dratnya ini kebalik guys jadi gue share dulu pada kalian jika kalian belum punya Dratnya kalian lebih baik cari Dratnya dulu ya guys daripada kalian nanti bingung untuk Dratnya kalian mau pakai apa oke guys kurang lebih seperti ini video ke kali ini bagi kalian yang suka video ini kalian bisa klik tombol like dan subscribe thanks for watching and see you on the next video bye